Presenter Nacua Sihab mencoba mengabadikan setiap momen selama dirinya di rumah saja. Kini presenter kondang tanah air itu mengunggah foto dirinya sedang selfie dan pamer rambut barunya hingga mengunggah kenangan saat di bangku SMA. Dikutip dari tribun seleb, Nacua Sihab kerap kali mengunggah di media sosialnya dengan keterangan tagar di rumah aja. Hal itu untuk menyebarkan kampanye tentang ajakan di rumah saja demi memutus mata rantai virus corona yang sedang mewabah ini. Kali ini, Nacua mengunggah sebuah foto dirinya sedang bersuah foto. Dalam mengunggahan terbaru Nacua Sihab pada Selasa 14 April 2020, ia mengunggah foto yang memperlihatkan tampilan baru rambutnya. Pada kolom keterangan, ia mengunggapkan telah mewarnai rambutnya sendiri saat di rumah saja. Namun, Nacua juga menyebut bahwa hasil warna rambutnya tak sesuai dengan tampilan review di bungkus pewarna rambut yang ia beli. Dari unggahan tersebut, banyak juga kalangan artis hingga masyarakat Indonesia turut bercerita tentang pengalaman mereka tentang mengecat rambut sendiri. Sebelumnya, pada Selasa 14 April 2020, pembawa acara yang diketahui menyukai karya Jokowi Nurbo ini juga mengunggah foto kenangannya ketika duduk di bangku SMA. Tampak ia dan lima orang temannya tersenyum ke arah kamera dan mengenakan seragam putih abu-abu. Tak jauh berbeda, dalam foto tersebut, Nacua Sihab juga berambut pendek seperti sekarang. Dalam keterangan unggahannya, Nacua mengaku menemukan foto masa SMA itu saat membereskan rumah. Lalu, ia menyinggung terkait para pelajar yang saat ini mungkin rindu untuk bertemu dengan teman-temannya di sekolah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!